Masa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI kembali berunjuk rasa di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Masa sujud syukur setelah tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan menjadi 8 tahun disetujui DPR dan pemerintah. Masa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia kompak melaksanakan sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta selasa siang. Mereka mengaku senang lantaran tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan disetujui DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Desa pun akan segera dilakukan. Nantinya masa jabatan kepala desa akan diperpanjang menjadi 8 tahun dan bisa menjabat maksimal 2 periode. Alasannya saya kepada saya yang hampir 3 periode ya, 3 periode terasa sekali polisasi di masyarakat ketika 6 tahun memang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat polisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman dikat desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Kunjung rasa masa abdesi ini sempat membuat arus lalu lintas di kawasan Senayan tersendat. Karena telah puas dengan hasil tuntutan yang mereka perjuangkan selama 4 kali aksi akbar, masa membebarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Ahmad Putra melaporkan.